Dan pemirsa tak sedikit profesi yang harus tetap berjalan meski hari raya lebaran. Selain kami, Insan Media, para petugas SPBU pun tak luput dari tanggung jawab meski di hari lebaran. Begitupulah dengan sepasang suami istri, relawan penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Magetan, Jawa Timur. Mereka rela menghabiskan waktu lebaran untuk menjaga perlintasan. Mencari rezeki untuk hidup kadang membuat seseorang tak bisa pulang untuk merayakan lebaran bersama keluarga tercinta. Itulah yang dirasakan Katini, warga di Sabayam Taman, Magetan, Jawa Timur ini. Di hari lebaran Sabtu pagi, ia menghabiskan waktu hari raya itu dengan menjaga perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu demi keamanan para pengendara. Sesekali tangannya menerima sedekah dari para pengendara. Saat siang menjelang, Katini pun pulang. Posisinya digantikan oleh sang suami yang juga mengais rezeki sebagai penjaga perlintasan kereta api itu. Keduanya telah melakoni menjadi relawan penjaga perlintasan ini sejak 17 tahun lalu. Sejak saat itu, keduanya tak lagi merasakan nikmatnya berlebaran dengan berkumpul bersama keluarga. Ini sudah berapa tahun Pak, Bapak lakon juga? Selama, berapa tahun itu 17 tahun. Bapak dapat gaji enggak Pak dari kereta Pak? Enggak dapat. Enggak dapat ya Pak. Hanya mengandalkan gini ya, orang belas kasihan gini ya. Uang sendiri lawan. Setelah tiga uang dengan pasangan suami istri Katini dan Sartono, rasa bahagia untuk berlebaran bersama keluarga juga tak dirasakan oleh Arifin, seorang petugas pengisi bahan bakar di salah satu SPBU kawasan Tangerang Selatan, Banten. Risiko tanggung jawab sebagai petugas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, memberikan pelayanan bagi warga untuk mengisi bahan bakar meski di hari lebaran. Walau tak setiap tahun dirasakan, rasa sedih kerap menghampiri, tatkala tak bisa berlebaran bersama keluarga. Lain juga bisa kumpul sama keluarganya, sedangkan saya di sini, cuman sendiri. Gak bisa kumpul sama keluarga, sedih bang, asli ini sedih. Ini kenyataan, benar-benar sedih. Apalagi orang tua di rumah, cuman sendiri. Untuk mengobati rasa rindu pada orang tua, di selajam istirahat, Arifin pun melakukan panggilan video. Walaupun tangan tak dapat menjabat, namun panggilan video itu sedikit mengobati kesedihan, tak bisa berlebaran bersama orang tua tercinta. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan